Baik, di video ini kita mau lanjut ya madarinya yang mengenai OSIN, Open Source Intelligent. Nah, jadi di video ini saya ada sebuah website yang dimana disini adalah kumpulan teknik-teknik OSIN dalam satu website itu. Jadi ini adalah dalam artin sih, ini tools all in one ya, untuk kebutuhan OSIN. Nah, bagi kalau kalian yang belum tahu OSIN itu apa, kita bahas Open Source Intelligent. Nah, ini jaringannya belum connect mungkin. Oke, nah, disini kita bisa menggunakan OSIN, OSIN Framework, Open Source Intelligent Framework. Nah, sebelumnya kita bahas dulu mengenai OSIN. Nah, jadi kalau di Wikipedia itu OSIN sebuah koleksi atau analisis data dari Open Source atau sumber yang dari publik, yang bisa diakses secara publik. Nah, jadi disini digunakan untuk nasional security, pemerintahan, bisnis, atau juga reporter-reporter yang di TV-TV itu kan bisa juga menggunakan OSIN. Nah, disini ada berupa media, ini ada berupa-berupa internet, melalui public government data, professor, academy publication, commercial, gray literature. Nah, ini masih banyak lagi mengenai OSIN. Jadi, simpelnya kita ngambil data dari sumber yang terbuka, dari Open Source, dari public gitu ya. Nah, untuk tools-nya disini saya menggunakan OSIN Framework, disini website yang tools all-in-one ya. Nah, disini ada huruf T, D, R, sama N. Disini ada apa namanya, simbol ya, simbol-simbolnya. Kalau T untuk mengidentifikasikan tools, ini harus di-install. Kalau D itu melalui Google Doc gitu ya, jadi kita searching melalui Google gitu. Nama tekniknya, GHDB, Google Hacking Database. Nah, disini R, required, registrasi. Jadi, kita kalau mau menggunakan layanan tersebut, kita harus registrasi. Dan disini juga ada M. M, indikasi URL, berisi search, termin, sama URL, harus yang di-edit secara manual. Nah, disini kita ada banyak nih pilihannya, di OSIN Framework ini. Ada kalau kita mau cari username, kita bisa klik. Bisa melalui search engine, kita klik lagi, disini ada tools-toolsnya. Nah, disini ada T, grup T. T berarti menandakan tools. Kalau kita di simbolnya di atas, T, menandakan tools. Dan disini ada name check, name checker, ini ada banyak. Ini kalian tinggal klik aja, misalnya, user search ya. Kita klik. Kita cari nama orang, misalnya, apa ya, Agus. Agus kita search. Nah, ini ada banyak nih. Nama Agus, ada di sini, ada di sini. Ini bisa juga kita, kalau pakai nama panjang, enak nih. Agus, saya foodin, misalnya. Agus saya foodin, ada di blogger, dia. Kita coba klik view. Nah, ini dia, blognya. Oke. Kalian bisa juga pakai nama orang lain, nama dosen mungkin, atau nama yang lainnya. Ini berdasarkan username ya. Disini ada yang di spesifik sitenya. Jadi, di website yang kita tuju. Disitu ada Amazon, ada GitHub, melalui GitHub user, ada melalui Tinder user. Tapi, disini, untuk Tinder disini harus di edit manual ya. Jadi, kita kasih tag-nya. Agus, misalnya. Ada nggak Agus? Nah, ini Agus. Orang luar. Agus di Indonesia, laki-laki. Agus di luar negeri, wanita ya. Ini Agus. Misalnya, Herman. 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 Nah, ini Herman. Pak Herman. Banyak ya. Ini melalui Tinder. Disini kan M ya. Berarti manual. Kita harus di edit disini manual. Harus kita edit. Terus, disini ada beri email address. Ini banyak nih. Banyak banget. Ada melalui email search. Coman email format. Email verifikasi. Beri sedata. Kita coba kita beri sedata. Kita masukin. Coba di fi.pw. Kita masukin misalnya. Kita coba email lain. Mungkin. Nah, good news. Kalau bridge, saya punya email bridge kayaknya. Kalau nggak salah punya deh. Kalau nggak salah ini bridge. Nah, ini datanya ada yang bocor pada email ini. Detect-nya di mana? Kita coba. Di Madway, Tokopedia, Gravatar, Sheet, Zero Day. Ini unverified. Belum di verifikasi. Sayangnya. Bisa ada Gravatar, Madway. Ini untuk matematika. Dan ini Tokopedia. Ini banyak lagi. Ini tools-nya masih banyak lagi. Jadi, kalian tinggal klik-klik aja. Dan simbol-simbolnya juga disini udah kelihatan disini. Harus P, D, R, atau M. Kalau nggak ada formatnya itu langsung bisa dipakai. Sosial Network. Di sini ada Facebook, Twitter, Reddit. Ada order sosial network. Di sini kalau kita klik lagi ada MySpace, Tumblr, ThehoodUp, Black Planet. Dan masih banyak banget yang lainnya. Di sini P, Perset Engine. Ini kurang lebih sama kayak tadi. Di sini ada dating juga. Dating kayak Tinder gitu kali ya. Match, Azure, Tinder. Ini R, yang tadi. Ini R. R itu apa ya? R. Sini ada required registrasi. Terus, ini banyak lagi nih. Datalext juga. Datalext database today. Bisa diakses. Nggak tahu itu kenal blog atau websitenya emang nggak. Kemungkinan udah kenal blog sama pemerintah. Wikileaks, ini Wikileaks terkenal. Nah, Wikileaks. Intelligent misalnya. Oh, forbidden. Amazon Atlas. Jadi itu isi dari OSIN framework. Di satu website ini kita bisa mempermudah kita untuk melakukan teknik OSIN ya. Di sini juga ada sampai metadata, mobile emulation, sampai draft web, juga teroris juga di sini. Udah, apa namanya, udah dalam satu tools. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian mengenai OSIN framework. Di-like, di-subscribe ya channel-channel kita. Dan ditonton juga video-video lain. Sekian, terima kasih. Sebentar aja Cem. Tai. Terima kasih. Terima kasih.